Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan dan pencabulan terhadap empat orang wanita yang terjadi di wilayah hukum Jakarta Pusat. Waka Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Ari Ardian menyatakan modus yang digunakan oleh para tersangka adalah dengan cara berkenalan dengan para korban melalui aplikasi Chat Badu. Kemudian, para pelaku menghubungi korban dan mengajak ke hotel dengan alasan bertemu temannya untuk mengambil uang. Ketika di hotel, para pelaku mengajak korban untuk bermain ludo dengan taruhan yang kalah harus meminum minuman yang sudah disediakan pelaku. Yang mana minuman tersebut sudah diracik oleh para pelaku yang berisi campuran vodka, obat tetes mata, dan obat menenang. Setelah korban meminum minuman tersebut, korban langsung tidak sadarkan diri. Lalu, para pelaku menjalankan aksinya dengan memperkosa, serta mengambil barang dan perhiasan milik korban. Lalu, meninggalkan korban di hotel tersebut. Setelah dilakukan pengembangan, Unit Reskrim Polres Jakarta Pusat berhasil melakukan penangkapan, namun para pelaku mencoba melarikan diri, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku. Tersangka ZL, FL, dan SK. Ada pun modus yang dilakukan adalah, mereka berkenalan dulu di media sosial. Namanya Zado, jadi itu media untuk pertemanan atau perjodohan. Setelah mereka berkenalan di media sosial, korban diajak ketemu oleh para tersangka ini. Diajak ke sebuah hotel, di sana korban diajak untuk bermain ludo. Yang kalah diberikan minuman, di mana minuman tersebut sudah diracik oleh para tersangka ini. Di sana ada beberapa cairan yang membuat tersangka ini menjadi hilang kesadaran dirinya. Setelah itu, setelah hirang sadar dirinya, korban sudah tidak menggunakan celana, dan juga barang-barang milik korban hilang dibawa oleh para pelaku ini. Yaitu berupa handphone, uang, dan dompet yang dibawa oleh para tersangka ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Turbata TV, Salam Turbata.